Oke Sobat Elektronik, kembali lagi dengan saya, Hendrik, selaku presenter paling top, kece. Nih dibanggakan saya sudah ada, yang dibanggakan oleh negara Republik Indonesia. Tunggu tangan dulu dong, Pak Editor. Satu-satunya TV yang bersaing di kancah internasional untuk melawan brand-brand mendunia seperti Sony, Samsung, LG, dan lain-lain. Politron, kita review line-up-nya. Oke Sobat Elektronik, kalau Politron itu sebenarnya mirip-mirip dengan Panasonic dan Sub ya. Jenis tampilan gambarnya, jadi dia menampilkan warna real biasanya ya, Pak Editor ya. Warna real, lebih kalem, natural gitu. Hijaunya hijau daun biasa. Kalau misalkan brand-brand lain itu, seperti Samsung lah ya, itu condong ke suatu warna yang meng-up scaling warna tuh. Jadi biasanya hijau, tapi dia penambahan penerangan atau pencahayaan. Nah, kalau Politron itu jenis-jenis tipe yang kalem. Jadi seperti saya lah, kalem-kalem ganteng gimana gitu ya. Ganteng kalem. Ganteng kalem gitu ya. Nah, dimulai dari, udah banyak ketawa mulu ya. Dimulai dari 32 inch, itu ada ukuran yang tipi biasa ya. Tipi biasa dan tipi Android. Nah, Android ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang Android pakai subwoofer speaker seperti ini, ada juga yang enggak. Ya, tapi kalau menurut saya, kalau serisinya ini cuma 200-300 ribu, saya ambil ini. Cuma kalau serisinya 500 ribu, 700 ribu, ya itu pilihan sih ya, terserah mau ambil yang mana. Ya, ini tipenya ada di 32 AG 9953. Jadi tipenya adalah AG 9953. Ini harganya 3,2 jutaan. Nah, yang tanpa soundbar atau subwoofer seperti ini. Nah, yang pakai subwoofer ini harganya 3,5 jutaan. Kadang 3,4 juta. Nah, jadi kalau secara suara sih ya, mending ini. Ini tersedia ukuran 3243. Ya, itu yang digital biasa Android Full HD ya. Itu under Full HD yang 43-nya harganya 4,9 jutaan. Ini yang 32-nya 3,2 jutaan. Kalau yang ini 3,5. Nah, yang ini di atasnya itu yang ini harganya 5,2. Mas, kalau misalkan speaker ini enggak dipakai, suaranya keluar enggak? So, kita lihat di belakang nih. Di sini dijelaskan ya, bahwa pengeluaran suaranya itu ada di sini. Nah, dan disambung ke whopper dan si soundbar di depannya. Jadi kalau ini dicopot, ini dicopot, dia enggak punya speaker lagi. Otomatis dia enggak bakal nyala. Kalau rusak gimana suaranya? Di service ya, Pak? Kalau misalkan TV yang pakai ini juga, kalau yang speakernya rusak, sama aja. Berarti kan mesti di service itu. Jadi, kayak gitu ya. Ngedetes ini ada seri yang 50 inch-nya. 50 inch-nya ini nih, Pak Editor. Android TV Full HD, ukuran 50 inch, harganya 7 jutaan. Nah, yang ini. Ini menurut saya modelnya sih jauh lebih bagus daripada yang seri yang tadi, yang AG. Yang ini adalah seperti agak ke gold ya. Cuman, bukan gold, tapi lebih ke apa sih, Pak Editor ya? Warnanya ya? Chrome. Chrome ya. Chrome agak ke kuning lah ya. Ini seperti warna HP saya tuh, Oppo ya. Saya begitu dah pokoknya. Ini Full HD. Sudah Netflix tentunya, Google Play. Sama lah ya, kalau untuk Android. Itu, Play Store-nya ya, isinya yang ini tuh. Ya, dijelasin di sini Smart TV, Android, HDMI. Dan sudah Dolby Audio. Ini oke nih ya. Politorum sudah Dolby Audio, sudah Bluetooth. Bluetooth, ya bisa Google Assistant juga di sini. Untuk remote-nya, sebentar saya ambilkan dulu. Nggak ada. Oh, ini. Ini ya. Remote-nya ini ya. Nah, ini remote Android seperti ini. Jadi tampilannya sama aja dengan brand-brand lain. Di sini ada Google Voice-nya. Ada tombol nomor-nomornya di sini. Ada langsung ke Google Play, Prime Video, Netflix, YouTube. Terus di... Ada nggak sih yang nggak Smart TV? Ada, yang ini nih. Ini serinya V8753. Untuk analog kita udah nggak ada ya. Karena semuanya sudah basic digital dan akan dihapus di tahun depan. Ini harganya Rp 599.000. Yang Rp 43-nya ada nggak? Ada. Harganya yang jelas di bawah dari yang itu. Berarti sekitar Rp 4 jutaan atau Rp 3,5 lah ya. Kalau yang Smart TV. Jadi kalau Rp 43 yang biasa ke yang Android, Biasanya dia selisihnya antara Rp 700 sampai dengan Rp 1 juta. Kalau nggak butuh Android, Cuma buat nonton TV aja ya cukup ambil yang biasa. Cuma kalau yang suka mola TV, Karena sekarang kan semua siaran tuh berbasis internet ya. Kebanyakan orang-orang males nonton TV. Jadi berpindah semua ke nonton bola aja. Kalau yang seru-suru biasanya nggak ditayangin tuh. Ditayangin dia di mola. Yang Liga Inggris ya. Berarti ambil yang Android. Kalau pengen suara yang bagus ya ambil yang speaker. Kalau nggak butuh ya Pak, ambil yang itu ya. Ada juga nih yang menarik dari Polytron. Itu ada 4K tapi nggak Smart TV. Ini jarang-jarang nih. Nih yang ini. Tampilannya mirip-mirip sama yang tadi. Yang Android Full HD. Nah cuman ini 4K. Ultra HD. Cuman dia tidak Android atau Smart TV. Sudah berbasis digital. Perlu nggak sih Pak Editor? 4K tapi nggak Smart TV gitu. Ada nggak sih siaran TV yang sudah 4K? Saya juga bingung nih. Polytron ngeluarin 4K tapi nggak Smart TV buat apa gitu ya. Kalau misalkan nggak butuh-butuh amat untuk Smart TV. Eh untuk nonton TV di 4K. Nggak kepakai ya nggak usah. Mending ambil yang Full HD. Karena ini harganya itu di antara 7 jutaan 55. Kalau yang biasa itu memang sih jarang-jarang. Jadi begitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.